Ubi kayu inilah yang akan diolah menjadi kue cucur tidung khas Sangkulirang, Kutai Timur. Pengolahnya adalah kelompok ibu rumah tangga di desa benua baru ilir kecamatan Sangkulirang. Bagi warga desa, penganan ini sudah lama dikenal dan biasa dikonsumsi sebagai pengganti beras. Cara membuatnya pun tidak sulit. Singkong dikupas lalu dicuci hingga tidak lagi bergetah. Setelahnya dikupus 30 menit dan kemudian diletakkan dalam wadah untuk didinginkan. Singkong rebusan ini kemudian digiling perlahan dan terakhir dibentuk menjadi bulan. Kue tradisional Kue cucur tidung yang asal bahannya non-triku ya. Non-triku itu bahan-bahannya ada simkong, kemudian ada bulan merah, ada telur. Ditambah juga dengan es timur seru. Ini biasanya disajikan ini untuk sarapan atau siang hari atau lain-lain. Ya, untuk siang hari. Ini akan seli orang tangkulirang. Dan ini juga sebagian bahan-bahannya hasil dari kubun toga kami di BBI. Kita buat berat di bawah ini. Sebelum dikonsumsi, adonan ubi kayu digoreng untuk kemudian diberi bumbu dan siap dinikmati. Umumnya, bumbunya adalah gula aren. Namun, jika ingin mencoba sambal kecap juga tidak dilarang. Di masanya, penganan ini kerap dihidangkan saat acara adat setempat. Amir Hamzah, Sabta Rizki, melaporkan dari Kutai Timur. Terima kasih telah menonton!